Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Aljuna Channel Bersama gue Alfian Dwi Arjuna Ini adalah video pertama gue Jadi selamat datang buat kalian yang menemukan video ini Dan menonton video ini Terima kasih banyak Semoga video ini dapat bermanfaat Dan kita semua selalu dalam keadaan sehat Well off ya Di video pertama ini Gue akan membahas Suatu alat yang paling penting Dalam pembuatan video ini sob Apakah itu Ya itu kamera Kamera apa sih yang gue pake Di video ini gue pake kamera GoPro Hero 4 sob 2021 pake GoPro Hero 4 Masih layak gak sih kira-kira Worth it gak sih Ya kita liat aja hasilnya Jadi simak terus video ini Karena gue akan membahas Tuntas tentang kamera ini Dan juga gue akan melakukan pengetesan Settingan-settingan Yang paling pas untuk malam hari Tapi sebelum kita melakukan settingan Kita akan membahas dulu Tentang kamera ini sob Kamera ini memiliki resolusi 12MP Dengan kemampuan merekam video hingga 4K Oh iya kamera ini memiliki Ada dua versi ya Yang pertama itu silver edition Dan yang kedua black edition Apa sih bedanya Bedanya itu ada di layar belakangnya sob Kalau yang silver edition itu udah ada layar belakangnya Dan juga udah touchscreen Sedangkan yang black edition belum ada Terus gue pake yang mana nih Saat ini gue pake yang silver edition sob Kenapa? Karena ya layar belakangnya itu Gue butuh buat monitor Memudahkan gue memonitor Arah kameranya sob Jadi supaya gak terlalu nangak Atau terlalu nunduk Selain itu juga karena harganya Beda sedikit sih Dari black edition Nah ngomong-ngomong soal harga nih Emang berapa sih harganya GoPro Hero 4 ini di tahun 2021 Beragam sih Dari range nya itu sekitar dari 1,3 sampai 1,8 Yang gue liat di marketplace ya Ya tergantung kelengkapan dan Kondisi kameranya itu sendiri sih Terus kalau yang gue pake Berapa nih harganya Yang gue pake ini Gue dapet di harga 1,6 sob Jadi dengan harga segitu Gue dapet Mic eksternal Terus Ada micro SD nya Battery syrup Ya Cukuplah buat kebutuhan gue saat ini Lumayan lah Dan gue dapet kamera ini Ternyata dari Youtuber Indonesia juga sob Namanya mas Nanda Rizky Terima kasih mas Nanda Rizky Kameranya Semoga ini menjadi Jalan yang baik bagi kita Oke kita kembali lagi ke topiknya Selanjutnya yang pengen gue bahas adalah Fitur fiturnya Dan juga Settingan settingannya sob Untuk fitur itu Kamera ini sudah bisa terkoneksi ke wifi dan juga bluetooth Jadi kalian bisa gunakan remote Kalau kalian punya Atau Bisa dikonek ke handphone kalian Terus untuk settingan Settingannya gimana nih Untuk settingannya Kayaknya paling enak Kita langsung Tes aja kali ya Satu persatu Supaya kalian gak penasaran gitu Oke nanti Karena ini malam hari Gue akan coba settingan dari yang paling tinggi Tapi dengan rekomendasi Buat Motovlog ya Yaitu di settingan 1080 Superview Biasanya Yang gue lihat di youtube sih Sarannya disitu Tapi di video ini Kita akan coba Satu persatu Dari mulai yang 4K Kayak gimana nih hasilnya 4K Oke Kita simak terus video ini Oke ini adalah settingan yang pertama Yaitu settingan 4K Cuman sayangnya Di settingan 4K ini FPS nya cuman bisa Sampai 15 doang ya Ternyata terbatas Untuk 4K ini Coba kita lihat Seperti apakah hasilnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 dan ini adalah settingan selanjutnya dengan resolusi 1440 dengan fps 48 kita lihat seperti apa hasilnya Oke ini adalah settingan selanjutnya dengan resolusi 1080 Superview tapi kali ini protonya gua nyalain sob Oh iya tadi settingan awal tadi dari opening tadi itu 1080 Superview tanpa Proton tapi lowlightnya gua nyalain sob dan kali ini protonya gua coba nyalain kira-kira ada bedanya enggak sama sebelumnya hai 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 oke ini adalah settingan dengan selanjutnya dengan lowlight yang gua matiin terus Proton yang gua nyalain kira-kira ada bedanya enggak hai 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 selamat menikmati oke itu dia tadi settingan-settingan yang udah gue cobain mungkin sampai disini dulu karena sekarang sudah jam 12 malam dan mungkin nanti kita juga akan coba di siang hari kita coba tes settingan-settingannya sampai ketemu jadi untuk kali ini sekian dulu dari gua kurang lebihnya gue mohon maaf jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati